selamat datang di channel youtube saya teman-teman hari ini kita akan belajar untuk membuat hari dan tanggal secara berurutan sesuai dengan kebutuhan kita disini teman-teman saya punya tabel untuk kita simulasi nanti menuliskan hari dan tanggal jadi disini ada kolom hari dan tanggal yang saya kosongkan kita simulasi nanti disini disini merupakan tabel penjualan misalnya penjualan ini kita mulai dari tanggal 5 April atau 5 Mei 2024 gitu ya kemudian berakhirnya sesuai dengan urutan ini berarti kolom pertama nanti 5 tanggal 6 7 8 9 10 dan seterusnya gitu nah bagaimana caranya membuat secara otomatis ya tentunya tidak secara manual kalau secara manual kan pasti akan lama gitu nah secara cepat dan otomatisnya seperti apa jadi seperti ini jadi yang pertama letakkan kursor disini ya kita biasa ketik misalnya kita mulai dari tanggal 5 misalnya bulan 5 tahun 2024 misalnya nah kita ketik aja seperti ini teman-teman ya kan ketik seperti ini terus kemudian kita klik dua kali ya agar dia tanggalnya berurutan ya atau bisa teman-teman tarik seperti ini juga bisa oke kalau sudah seperti ini ya sudah berurutan kan tanggalnya 5 6 7 8 9 dan seterusnya nah teman-teman klik kanan ya dalam sini klik kanan kemudian teman-teman masuk di format cell masuk format cell klik aja nah nanti akan seperti ini teman-teman di format cell ya pastikan di dalam kategori ini ya itu adalah date pastikan date terus kemudian di tipe ini nah tipe ini dalam lokasi di lokasi ini pilih yang Indonesia disini kita cari yang Indonesia ya teman-teman cari yang Indonesia nah ini Indonesia ya sudah dapat Indonesian terus kemudian disini teman-teman cari yang dia formatnya adalah ini ya yang 14 Maret 2012 ini jadi formatnya adalah tanggal bulan kemudian tahun yang seperti ini nah kalau sudah kita pilih ini teman-teman teman-teman masuk ke custom ya masuk ke custom seperti ini dan masuk ke custom teman-teman untuk memunculkan harinya di sebelum DD ini sebelum DD ini teman-teman ketikan D4 kali ya seperti ini D D D D4 kali terus kemudian koma nah seperti ini kalau mau disipasi juga boleh seperti ini nah jadi kita menambahkan eh angk huruf ya huruf DD 4 kali jadi DD 4 kali itu maksudnya adalah D ya 6 hari gitu kan kalau di 4 kali kalau di 2 kali itu adalah D atau tanggal ya D gitu jadi kalau sudah seperti ini teman-teman tinggal oke aja tinggal oke nah makat hari dan tanggal itu sudah otomatis seperti ini gitu teman-teman sangat mudah dan gampang sekali ya teman-teman ya misalnya ini kita-kita mau merubah nih misalnya yang hari Sabtu ini mau kita rubah bukan tanggal 11 misalnya menjadi tanggal 17 sudah tinggal ketika aja 17 strip bulan 5 kemudian 2024 kita enter nah makanya otomatis akan jadinya seperti ini gitu nah ini ternyata kita rubah misalnya hari Rabu ini bukan tanggal 8 tapi tanggal 21 misalnya sudah di tanggal 21 strip bulan 5 ya kemudian tahun 2024 kita enter makanya otomatis akan muncul nama harinya kemudian tanggalnya berapa bulan berapa tahun berapa gitu sangat mudah dan gampang sekali teman-teman cara membuat hari dan tanggal secara otomatis di dalam Microsoft Excel baiklah teman-teman demikianlah tutorial kali ini semoga bermanfaat jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe like dan komentar jangan lupa lonceng notifikasinya dibunyikan share sebanyak-banyaknya video ini agar semakin banyak orang yang mendapat manfaat dari video ini terima kasih sudah menyaksikan sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton